Terima kasih kepada AISAT untuk menyelenggarakan eventnya di Bursa Efek Indonesia. Kita menyambut baik karena memang di Bursa juga sudah bertransaksi secara online cukup lama dan kita juga perlu perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan tema yang kita bawakan hari ini. Tema yang sekarang cukup relevant, regulasi bisnis online yang optimal dalam Omnibus Law. Kita sangat familiar sekarang dengan buah keyword ini, Omnibus dan bisnis online. Kita sama-sama di pelaku bisnis merasakan sekarang bahwa transaksi kita sudah online tetapi regulasi yang masih belum begitu memberikan kepastian. Karena Bapak-Ibu yang saya hormati dengan online sedikit berbeda atau batang berbeda sekali ya dengan berbisnis secara offline. Di mana transaksi itu tidak terjadi dengan tatap muka, kemudian syarat sah tidak lagi mengacu pada kenapa berbasah, sudah menjadi tangan digital. Kemudian aset-aset dulu yang sifatnya fisikal, kertas, uang kertas, saham kertas, dan lain-lain yang medianya ada kertas, sekarang berubah menjadi media digital. Menjadi di money, kalau di kami di saham menjadi script plus. Itu kalau terjadi plot agak susah sekarang, karena perlindungan masih berbasis fisik. Oleh karena itu, kita sama-sama menyambut baik dan mudah-mudahan dengan diskusi pada hari ini, diperoleh terobosan baru di sisi regulasi dan hukum, sehingga ada kepastian dan perlindungan di pelaku bisnis. Selamat datang, mudah-mudahan ruangan yang kami sejarah ini cukup untuk kita berdiskusi ya, mencari plot agak susah baru yang dapat dibawa ke pemerintah sebagai usulan hukum. Selalu mungkin kita usulkan nanti ya. Itu saja dari saya, tidak bermajat-manjant, mudah-mudahan diskusi lancar dan bisa memperoleh manfaat bagi kita semua. Terima kasih buat tuan rumah, Pak Fitri Hadi, Direktur Digital Kursus Efek Indonesia. Pada hadirin yang saya hormati semuanya di sini. Memang ini isu yang sangat menarik, ya ternyata ada dua isu yang pertama yang menarik. Pertama adalah digitalisasi, kedua Omnibus Law. Dan hari ini kita gabung di sini semuanya, sudah di antara kita. Fondi Mader sebenarnya, Bicara Digitalisasi Indonesia, itu adalah ibu Prostri Adixi. Dan buku Bicara Digitalisasi memang baru dilauskan oleh Prostri Adixi. Yang saya hormati para pendidikara yang sudah hadirin ini adalah, tadi saya lihat Pak Fri Adixi. Beliau adalah Ketua Umum Masusian Dibusai Indonesia, lahir di Jakarta 4 Februari. 1565, beliau adalah mantan Direktur Utama BD Hotel Said dan Komisaris Hotel Said Jaya. Yang kedua Pak Rony Grosmande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritual Indonesia. Beliau adalah Komisaris Sinemex dan juga Komisaris Sinembenan Ibermaq sama Umum Matahari. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia. Digitalisasi, otomatisasi, perubahan hidup kita, perubahan-perubahan yang terjadi dan akan terjadi, ini tidak bisa kita abaikan, itu terlalu besar, separuh. Ekonomi kita dalam 10 tahun itu akan digital, kita senang, tidak senang, tidak bisa kita lawan. Jadi kita memang harus antisipasi, terutama dalam pemerintah melakukan transformasi peraturan, undang-undang, komnibus lo, cipta lapangan kerja atau pajak, ini perlu komprehensif dan juga memasukkan berbagai perubahan yang terjadi ataupun yang akan terjadi yang dampaknya besar sekali bagi hidup kita, bagi ekonomi kita, bagi bisnis, organisasi, penerimaan negara, dan bagi dunia usaha. Saya kira demikian, Bapak-Ibu mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi, karena nanti ahli-ahlinya akan menyampaikan dari sudut pandang masing-masing, bisa lebih lengkap dan tentunya lebih komprehensif, ini adalah hanya pemanasan. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara digitalisasi itu yang paling sukses itu adalah dari China ya. China itu betul-betul mempunyai suatu visi yang jauh ke depan, di mana dia mempersiapkan rakyatnya untuk produktif dan sekaligus mereka mentransformasikan ekonomi ke dalam ekonomi digital. Nah, pertanyaannya kita adalah seperti apa gitu ya? Nah, ini adalah jadi pertanyaan yang kita perlu diskusikan, kenapa Omnibus Cipta Kerja ini menjadi sangat penting dan sangat strategis untuk bangsa kita. Kita mau bicara digitalisasi, mau segala macam, kalau rakyatnya nggak punya daya beli, terus mau ngapain kan gitu ya? Jadi sekarang ini yang harus kita tahan somas. Kebetulan tadi pagi saya diminta menjadi narasumber di fraksi Golkar. Dan yang paling saya senang adalah tadi pagi, 4 presiden konfederasi serikat pekerja serikat berhubung datang. Mereka pada awalnya, pokoknya pemerintah kejem deh kira-kira gitu ya, sadis banget gitu. Karena terjadi degredasi, proteksi, dan sebagainya. Lalu saya sampaikan kepada mereka dan kepada audiens adalah, ini masalahnya ini gitu. Jadi, itu di satu sisi kita mau cari tekniknya di mana? Mau kita tetap bertahan dengan jumlah tenaga kerja formal kita, yang saat ini kalau kita mau lihat datanya yang mereka itu mengiur BPJS ketanggah kerjaan, hanya 24 juta. Dan itu akan terus terjadi penyusutan atau kita mau bicara bangsa ini menjadi mempunyai daya beli yang lebih baik ke depannya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, pada saat kita membicarakan masalah ini, rekan-rekan dari konfederasi serikatnya juga setuju. Kalau gitu, kita cari jalan, lho. Gak bisa hanya mengedepankan haknya saja, tapi juga tanpa mau melihat ada permasalahan yang harus kita dudukan. Kalau yang saya lihat, Omnibus Cipta Kerja, saya kok, gak tahu ya, pengamatan saya, saya kok gak lihat, mungkin Mas Untung nanti yang lebih tahu nih. Tapi saya tidak mendapati secara spesifik apa sih yang berkait dengan untuk mendorong ekonomi digital, saya gak dapet itu. Yang saya dapat hanya di kluster kekenagaan kerjaan adalah, untuk tenaga kerja asing yang merupakan mendukung startup, maka dibebaskan, artinya orang asing boleh masuk, walaupun tetap ada jangka waktunya. Dan ini yang sekarang diriputi waktu menurut segera pekerja, karena dipandang itu nanti akan orang asing yang menjadi bisnis startup kita. Walaupun sebetulnya ada jangka waktunya. Yang menurut pandangan kami, kekurangan tenaga itu memang sangat cukup signifikan. Mungkin teman-teman di startup juga bisa tahu lah ini apa situasinya. Tapi yang saya dapat itu. Yang menurut saya penting adalah bagaimana kita bisa membuat suatu roadmap yang konsisten untuk mendorong ekonomi kita ini terjadi daftar digitalisasi secara baik. Dan itu menurut saya semua harus mempunyai perspektif yang sama. Dan saya adalah yang sangat mendukung Sali untuk mendigitalisasikan ekonomi kita. Karena bagaimanapun juga arah pada digitalisasi itu adalah arah kepada efisiensi yang lebih baik. Ada dua pasal yang di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014, Pasal 14 dan Pasal 14, yang dimasukkan di Omnibus Law. Yaitu kewenangan yang tadinya diberikan kepada pemerintah daerah, sekarang ditarik kepada pemerintah pusat. Nah ini kami mensyukuri, karena memang kami juga di dalam Satgas, Satgas yang diberkut oleh Pak Kamenko, ada 27 orang, Pak Prindo juga masuk di dalam bagian Satgas ini. Kami mengusulkan substansi ini yang paling utama, karena ini bagian daripada kemudahan berusaha dan simplifikasi perizinan. Kenapa dikatakan demikian? Karena sebelumnya, ini sudah dari tahun 2015 ketika paket deregulasi pertama diluncurkan ya, misalnya 2015 ya, bulan Oktober, kalau tidak salah paket deregulasi yang pertama dari 16 paket deregulasi. Itu sudah disantumkan, tapi belum berubah-berubah sampai harapan kami di Omnibus Law inilah disiapkan sehingga bisa berubah. Ada pasal di dalam pasal yang kita senantiasa naikkan ketika ini menjadi kewenangan daerah, sebelum di Omnibus Law, yaitu adanya pasal 4 di dalam perpres R12 yang mengatakan bahwa ekspansi toko retail modern, karena kan semangat bertubuh, semangat berkembangnya retail itu adalah dari ekspansi konsumen baru, daerah baru. Itu di dalam pasal 4 dikatakan bahwa pengembangan toko retail modern harus tergantung rancangan detail tata ruang. Nah, rancangan detail tata ruang, mohon maaf, ini kita belum, saya nggak yakin siapa yang bisa menjawab bahwa RRDTR ini bisa selesai dalam waktu SIM. Belum ada yang bisa menjawab, termasuk kementerian yang terkait juga, kementerian BWPR. Karena apa? Karena fokus sekarang kan kita tahu BWPR sedang kemana. Jadi dari 514 kabupaten kota, 34 provinsi, yang punya RRDTR itu baru nggak sampai 30. Mungkin sudah masuk ke 30 kali sekarang, tahun lalu itu belum sampai 30. Artinya berapa tahun lagi 514 kabupaten kota punya RRDTR? Artinya di dalam perpres yang belum dirubah itu, yang sampai hari ini, dan kita berharap di Omnibus Law inilah jawabannya, kita bisa berekspansi tanpa harus menunggu RRDTR itu. Karena kalau kita menunggu RRDTR, yang baru 30, sementara kita mau berekspansi, bukan ke 30 daerah yang punya RRDTR itu, bagaimana? Sangat sulit. Kita mesti susun akademisinya, dasarnya kenapa kita mau masuk ke daerah itu. Kita mesti buat andal. Kita mesti buat aturan-aturan dan lain sebagainya yang memang nggak ada di dalam. Karena daerah yang disebut dengan daerah RRDTR, kita mesti koordinasi dengan gubernur, bupati, atau wali kota, supaya keluar perkub, perwali, atau perkub yang bisa mendiskresi sehingga kita bisa masuk. Koordinasinya panjang. Koordinasinya panjang sekarang. Nah ini sangat membuat kita tidak mudah untuk berusaha di Indonesia. RRDTR itu gimana mau kenceng daya saingnya ketika kita tidak didukung dengan adanya pencambutan wewenan ini. Nah oleh Omnibus Law sekarang sudah dibuat, ditarik ke pemerintah pusat. Jadi bukan ke pemerintah daerah perizinan itu. Jadi digendalikan oleh komunitas pusat. Tentunya nanti akan ada aturan lanjutan atau istilah PP mungkin ya. Ada PP-nya dan lain sebagainya karena Omnibus Law ini kan semangat Umbrellanya yang memayungi semua dari hampir 1.500 akurat kalau tidak salah ya Pak. Dengan sekian halaman, ribu halaman itu. Ini jadi payung Omnibus Lawnya. Tapi singkat ceritanya adalah sangat mendukung bagi pelaku usaha. Sehingga ini bisa terealisasi. Banyak lagi sebenarnya yang masih bisa diatur supaya ditarik ke pemerintah pusat. Misalnya juga SIUP. Kan sudah diatur. Bahwa SIUP itu tidak perlu diperpanjang-perpanjang lagi. Tetapi faktanya di daerah. Itu pendapatan asli daerah untuk memperpanjang SIUP. Sehingga wali kota, kebupati dan lain sebagainya masih ada di daerah yang anggota saya melaporkan. Masih ada papan-perpanjang SIUP. Karena ada dana yang harus dikeluarkan untuk membuat SIUP gitu. Dan itu jadi PRD-nya bagi daerah. Pusat sudah enggak. Tapi daerah masih ada. Nah ini yang kayak begini kan. Ini yang gak mendukung sebenarnya. Dan inilah makanya WWN daerah itu dicabut. Ditarik ke badan WWN pemerintah pusat. Nah itu berkaitan dengan Omnibus Law di Retail. Sehingga ini berharap ini dapat diusahkan oleh wakil kita, wakil rakyat kita, wakil-wakil kita. Sehingga ini bisa memberikan daya saing. Dan daya pertumbuhan bagi Retail. Ketika Retail semakin berekspansi, maka Manufaktur juga akan terus berproduksi. Manufaktur akan berusaha bisa meningkatkan kapasitas pabriknya. Bisa menambah pabrik, menambah investasi, dan seterusnya. Bisa dibayarkan ketika itu tidak terjadi, maka Retail juga. Retail tidak diperkuat, maka tidak akan ada peringkatan produksi. Kira-kira yang berkaitan dengan Retail Modern atau offline adalah demikian. Dan ya diharapkan Omnibus Law ini juga yang tadinya singkatan jadi dari Ciloko ya. Jadi Ciptagar sekarang ya. Tidak Ciloko tapi jadi Ciptagar sehingga memang menciptakan lapangan kerja karena apa? Karena pelaku usaha dipermudah. Perizinan direlaksasi atau disederhanakan. Dan kita bisa berekspansi dan ini menciptakan lapangan kerja. Ya, bicara soal Omnibus saya sudah menarik. Jadi, saya punya jantan tapi tidak banyak ya. Yang pertama sebenarnya soal, ini sebenarnya bukan cuma Omnibus tapi apapun ya. Jadi, kalau ditanya soal aturan ya. Yang sebenarnya kita bisa improve adalah proses penerbitan aturan itu sendiri. Kalau boleh. Kalau boleh bahkan ketika sudah tidak bisa dirubah lagi. Syukur-syukur masih bisa dirubah ya. Idealnya kita dikasih tahu ini drive finalnya ada masukan apa. Dan kita bisa kalau memang ada risikonya buat industri. Karena risiko buat industri kan risiko buat negara juga sebenarnya begitu. Nah, kalau boleh sebenarnya bahkan ketika tidak bisa dirubah. Satu minggu sebelumnya kita dikasih tahu lah minimal. Ini loh yang mau kita keluarkan seperti ini. Kalau tidak dikasih pun kumpulin saja di ruangan. Di light show saja satu-satu. Dilihat yuk, lihat satu-satu. Sehingga kita bisa antisipasi. Kita tahu interpretasinya apa. Produk hukum ini kan interpretasinya bisa beda-beda. Nah, itu yang jadi jatat. Jadi, prosesnya sendiri yang kita harus baiknya bisa diperbaiki. Yang kedua adalah bahkan seringkali aturan ini keluar termasuk omnibus gitu ya. Omnibus sejujurnya kita tidak dilibatkan. Dari ini tidak dilibatkan, tidak apa-apa juga sih. Tidak harus dilibatkan. Tapi, begitu ada pasal yang mengatur soal industri, ya kan risiko ya. Contoh misalnya. Ada pasal, ini saya loncat sedikit. Masalah tenaga kerja asing. Untuk industri startup tidak perlu lapor. Tidak perlu kitas lah mungkin ya. Kalau saya menginterpretasinya kan jadi begitu. Tidak tahu bener-bener apa. Tapi ketika tidak harus lapor, ada resikonya tidak? Resikonya besar sekali. Resikonya apa? Kalau tidak harus lapor, terus pemerintah tahu dari mana kita kekurangan tenaga kerja apa. Iya kan? Jadi, masuk main masuk aja nyelorong aja gitu kan. Tidak perlu, ya tidak tahu apakah artinya tidak perlu visa kerja, atau perlu visa kerja tapi langsung diulaskan atau apalah itu juga tidak tahu. Nah itu bahaya juga. Menurut saya bahkan ketika kita kekurangan tenaga kerja yang kompeten, di e-commerce banyak tenaga kerja, ya tidak banyak-banyak banget sih. Tapi ada lah beberapa tenaga kerja yang beberapa bidang. Biar contoh kalau ngomong artificial intelligence. Orang Indonesia yang belajar ada biarpun tidak banyak. Tapi yang punya pengalaman bekerja meranding satu teknologi artificial intelligence bisa ditung dengan jari. Gak lebih dari sepuluh mungkin. Artinya sehingga kita masih harus impor. Impornya syukur-syukur kalau ada diaspora yang mau dipanggil pulang. Yang punya pengalaman misalnya kerja di Amazon, Alibaba, atau dimanapun itu ya. Tapi kalau nggak kan otomatis yang kita tarik adalah pekerja asing. Nah kalau pekerja asing ditarik ke sini, tidak pakai lapor. Nah terus, kapan selesainya masalahnya? Yang harus, kalau kami ngeliatnya, saya ngeliatnya lah ya. Saya ngeliatnya itu, kita nggak bisa berorientasi jangka pendek terus gitu. Soal tenaga kerja. Kemarin saya sempat interview media 2 minggu lalu soal tenaga kerja ini. Saya bilang terus medianya tanya. Usulannya apa? Usulan saya tetap harus daftar. Bahkan ketika ini startup karena nggak asing, tetap harus daftar. Cuma jangan dipersulit. Sudah daftar aja. Gak perlu ada approval. Tapi tetap daftar harus punya gitu. Jadi bukan minta izin, tapi kasih tau lah. Kasih tau supaya kita bisa mendata. Yang kurang itu apa? Gitu kan? Syukur-syukur bisa dapat satu lagi. Jadi saya ingat banget. Tahun 2000-an awal ya. Ada temen saya pengen banget pindah ke Swiss. Terus dibilang, wah pindah ke Swiss itu susah. Karena cuma satu syarat yang sedikit susah. Kenapa? Karena si employernya, pemberi kerjanya, harus bisa membuktikan bahwa ketika ada WNA dan di luar Uni Eropa ya. Mau masuk, warga di luar Uni Eropa mau masuk jadi pekerja. Itu perusahaan yang memberi kerja itu harus kasih penjelasan kenapa dia di hire. Dan bahwa tidak ada orang di dalam negeri dan warga negara Uni Eropa yang bisa melakukan pekerjaan ini, kecuali dia. Jadi ada proteksi terhadap warga negara dalam negeri. Nah menurut saya itu ada bagusnya gitu ya. Supaya jangan sampai kita nanti jadi pasar doang gitu kan. Nah caranya gimana? Sebenarnya caranya bisa aja sebenarnya dibatkan asosiasi. Misalnya pemerintah bilang, oke tenaga kerja asing masuk ke Indonesia gak perlu minta izin, cuma FYI aja. Plus, minta surat rekomendasi dari asosiasi. Asosiasi yang akan keluarkan rekomendasi bahwa orang ini mengisi posisi yang memang jarang di supply tenaga kerjanya jarang. Kalau yang diisi posisi-posisi yang tidak jarang, ya bahaya juga nanti kita dijajah lagi nanti kan. Gitu, suruh bangun jalan kayak zaman dulu. Sekarang bedanya jalannya digital, bukan jalan beraspal gitu ya. Nah itu yang harus hati-hati. Lalu ketiga, Minim Studi. Kalau ngomongin penerbitan Omnibus. Gitu, tapi ketika kita ditanya pajak PMK 2.10 yang pernah dikeluarkan Bu Sri Mulyani, walaupun gak ada hubungannya langsung. Gak ada pasal yang menyebutkan bahwa akan dipajak gitu kan lebih ke pengukulan data MPO dan sebagainya. Yang pada akhir dicabut, terus habis itu masuk lagi pasalnya ke PP80. Dislipping di situ gitu kan. Nah, ketika di komentari, saya selalu bilangnya gini. Kita bukannya menolak atau menerima terhadap konten dari aturan itu. Tapi kita mungkin boleh curiga sedikit. Curiga itu positif. Curiganya apa? Negara seperti Jepang, Korea, Cina, Singapura. Itu memberikan tax amnesty. Sorry bukan tax amnesty. Tax holiday. Untuk investasi perusahaan digital yang luar biasa. Sampai saya ingat tahun 2016. 15 apa 16 kalau gak salah ya. Itu keluar pemberitaan Amazon sudah menyiapkan 60 miliar dolar untuk investasi di Asia Tenggara. Mau buka cabang. Dan Indonesia target utama. Gitu kan. Udah pemberitaannya kencang sekali terus tiba-tiba belok ke Singapura. Bukannya jadi di Singapura. Padahal kalau kita ngomong, ya ampun Singapura sama Indonesia tuh kan. Gak usah sama Indonesia lah. Kiri Jakarta nya juga. Lebih gini kita pasarnya. Lebih gini Jakarta gitu ya. Kenapa bisa belok karena kabarnya. Gak tau dia harus dikonfirmasi lebih lanjut. Tapi kabarnya karena mereka kasih tax holiday. Nah. Kenapa saya bawa ke tax holiday begini. Jadi saya gak bilang bahwa tax holiday itu sesuatu yang pasti benar. Tapi sayangnya semua aturan tentang pajak. Dan ini saya sampaikan juga waktu audiensi temanku seri mulanya langsung. Saya bilang bu boleh ya. Kita gak menolak gitu. Tapi ibu bantu kami untuk yakinkan member kami. Bahwa kebijakan memajaki. Kalau memang mau dimajaki. Itu memang ada studinya. Dan secara helikopter view memang lebih baik. Dibandingkan dikasih tax holiday. Nah negara seperti Jepang, Korea, Cina, dan Singapura. Itu setahu saya. Biarpun saya gak punya studinya. Tapi setahu saya mereka bikin studi. Mereka bikin studi. Ketika ini dikasih tax holiday. Nilai ekonominya akan meningkat seberapa. Sehingga ketika tax holiday ini selesai. Itu mereka tetap akan dapat pemasukan pajak yang besar. Sambil ngedorong pertumbuhan ekonomi ketika tax holiday nya ada. Dan ketika itu harus diadu dengan kalau kita pajaki. Ya kita dapat pemasukan pajak yang gak kecil. Tapi pertumbuhan ekonominya apakah terganggu. Misalnya begitu. Jadi hal-hal seperti ini yang kita juga perlu. Makanya saya lebih fokus kepada cara kita mengeluarkan aturan ini yang mungkin masih bisa diperbaiki. Gak jelek tapi sayangnya kok belum sempurna. Gitu sih. Lalu beberapa poin lagi mengenai. Oh ya masalah pajak juga. Ini masih sensitif ya. Kalau concern dari pemain-pemain online lagi-lagi adalah. Kita ngerti bahwa ada desakan dari pemain non online. Saya sebenarnya gak suka ngomong online offline. Karena saya seduji tata Pak Roy. Ujung-ujungnya tuh barang. Online offline itu cuma channel gitu ya. Tapi ya. Sudahlah karena keburu udah dikotomikan. Jadi yuk kita ikutin dulu sementara. Biar sebelum nanti saya balik lagi bahwa barangnya sebenarnya sama. Tapi. Konsep dari teman-teman online. Kan bisikannya selalu bilang bahwa. Oh yang udah sepanjang adalah teman-teman offline keberatan. Kok online bisa bebas pajak. Gak diurus pajak sebenarnya offline ya. Nah. Teman-teman online pun. Punya keberatan. Punya keberatan. Karena apa? Online itu punya beberapa jenis bisnis model. Dan. Harus dilihat head to head. Contoh begini. Kalau diri. Dan apapun yang di online itu kan sebenarnya berusaha meng-copy offline. Contoh. Kalau di retail offline itu ada. Perusahaan itu yang mungkin. Ya. Matahari tempatnya Pak Roy. Ada Transmark. Ada lain sebagainya. Itu kalau di online. Itu mungkin beratnya Bligny. JD gitu kan. Jadi bentuknya. Apa ya. Retail. Nah. Ada lagi. Yang kelasnya kalau di offline. Eh di online. Itu modalnya Tokopedia. Shopee. Bukalapa. Itu marketplace. Ini yang di. Kejar banget untuk pajak. Terus kita selalu bilang. Loh. Kalau kita gak bayar pajak. Anggaplah kita gak bayar pajak. Padahal kita gak pernah mengkabannya kan. Jangan bayar pajak ya. Kita dulunya. Ya. Kalian tetap bayar pajak masing-masing. Gitu kan. Klaim sendiri. Gak self claim lah ya. Nah. Padangannya kalau di offline itu apa sih. Kalau di offline itu pedagang-pedagang di. Padangannya Tokopedia dan kawan-kawan itu adalah. Pedagang di. Pedagang di. Tanah Abang. Pedagang di Pasar Baru. Pedagang di. ITC. Nah. Pertanyaannya. Apakah. Pengelola. Tempat-tempat seperti itu magi. Saya gak tahu. Gitu. Saya gak tahu. Jadi. Harus dilihat padanannya. Itu satu. Terus. Ketiga. Ini yang paling sensitif. Kalau. Marketplace. Dan. B2C. Itu sih itu modelnya beli-beli jadi. Itu di. Dorong pajak. Nah. Ada kemungkinan gak. Mereka lari ke tempat lain. Ada. Larinya kemana. Ke classified. Ataupun ke social commerce. Classified itu apa. Classified itu OLX. Gitu. Which member kita juga. Social commerce itu apa. Contohnya. Facebook Instagram. Which Facebook juga member kita juga. Jadi kita sendiri itu di. Di dalam ini agak kahok gitu loh. Kesini. Nyenggol yang ini. Kesana nyenggol yang itu. Tapi. Artinya. Harusnya. Yang kita minta. Ke busri mulai waktu itu. Boleh gak. Ketika diberlakukan. Jangan cuma ke satu bisnis model. Karena nanti bisnis model ini. Akan mati. Pindah kesana. Yang kebetulan. Classified dan social commerce itu. Gak ada yang milik lokal. Semuanya asing. Jadi kalau mau. Pakai. Kacang mata nasionalisme. Kok malah didorong keluar gitu. Pedagang-pedagang. Mau jualan di tokopedia. Misalnya gitu. Terus disuruh. Disuruh daftar. Pak Ajar dan sebagainya. Sudah lah. Pusing banget. Jualan aja di Facebook. Di Instagram. Data kita menunjukkan bahwa. Nilai perdagangan di Instagram. Facebook. Social media lah. Termasuk WhatsApp. Itu lebih besar daripada di. Formal e-commerce platform. Semacam tokopedia. Jadi hal-hal seperti ya. Mungkin jadi. Jadi PR sama-sama ya. Untuk diselesaikan sama-sama. Lalu. Terakhir. Terakhir. Masalah. Masalah. Tenaga kerja tadi ya. Tenaga kerja. Saya setuju sama. Pak Hariri tadi. Bahwa. Ada ketidaksesuaian. Antara. Kita. Jadi kalau kita ngomong. Penyediaan tenaga kerja. Yang diselesaikan. Itu bukan cuma di ujungnya doang. Tapi di awalnya. Kalau kita mau menyelesaikan. Masalah penganggur. Kan ini lucu ya. Kita semua yang bekerja. Itu susah cari pegawai. Tapi orang yang tidak bekerja. Susah cari pekerjaan. Iya kan. Ini yang salah. Siapa sih gitu. Bisa dua-duanya nggak ketemu gitu kan. Omnibus sendiri. Saya tadi sudah singgung. Ini arana presiden. Sebenarnya karena. Ada hiper regulasi. Ada obesitas. Di operasi itu. Nggak. Nggak lentur. Karena terlalu tumuk. Tapi anehnya. Ketika. Delayering itu. Menjadi. Agenda. Presiden. Pusat malah. Menggembukkan diri gitu kan. Pertanyaannya. Apakah mungkin. Orang obesitas. Bisa nyuruh orang lain. Diet. Langsing. Sulit. Nggak dipercaya gitu. Maksud saya begini. Status menteri. Eh wamen. Itu nambah banyak. Menteri Boyemen itu dulu nggak ada wamen. Sekarang ada dua disana. Mendikbud yang tugasnya berat. Nggak punya wamen disana malah. Sulit. Untuk mengatakan. Sesuatu. Kebijakan yang. Reasonable gitu kan. Nah. Saya khawatir. Di. Di. Kretisasi. Juga akan mentok. Karena apa. Karena kita nggak punya. Model. Di saat kita butuh. Percepatan. Kecepatan. Cara-cara normal. Nggak mungkin dilakukan. Disitu. Itu saya kira nggak ada bergeratan. Kalaupun berdebat. Harusnya menang pemerintah. Di sini. Faktanya kita terlalu gemuk. Susah. Tidak leluasa. Tumpang tindih. Harus di pangkas. Memangnya diselaraskan. Itu saya kira betul. Tumpang tindih. Dan misinya menggilingkan tempat tindih. Efisiensi. Ego sektoral itu. Juga sangat relevan. Nah. Keuntungan emang. Betul. Sabu jagat ini. Sekali. Selesai. Tapi seperti catatan. Pak Lembang Kesowo. Tu Maria Farida. Tu Maria. SW Sumarjo. Dan lain-lain. Ada kekhawatiran. Sesuatu yang. Pengen mengatur banyak hal. Tetap parsial. Itu tidak komprehensif. Saya beri contoh. Kalau dengan satu undang-undang. Dicabut dua pasal. Sementara undang-undang existing itu. Ada seratus pasal. Siapa bisa menjamin. 98 pasal yang lain itu. Tidak. Punya kaitan. Dengan dua yang dicabut itu. Itu. Komplikasi. Ini belum. Belum terpikirkan sebenarnya. Di dalam. Antisipasi om. Ini yang harus di. Dincangkan. Nah pemerintah. Harusnya bisa bangun larasi. Bagusnya omnibus ini kan. Menggeser paradigma. Dari resim perizinan. Ke. Risk-based approach. Kalau dulu semua harus izin. Sekarang mana tidak. Yang perlu izin. Hanya yang. Beresiko tinggi. Itu kan bagus. Saya kira semua suka sepakat. Tapi ini gak pernah muncul. Larasi ini gak pernah muncul. Kalau omnibus. Paradigma nya adalah. Kemudahan. Berusaha. Sehingga menarik investor. Masuk ke Indonesia. Beberapa aturan. Dalam omnibus ini. Justru sebenarnya. Baik untuk pemerintah. Tapi untuk. Baik untuk kepentingan. Investasi. Karena apa. Karena akan. Yang. Beresiko. Membuat investor. Tidak masuk ke Indonesia. Ini kan jadi. Agak aneh. Kenapa dimasukkan. Dalam omnibus. Nah saya beri. Sedikit. Ada dua. Yang saya ambil. Yang terkait digital aja. Di perpajakan. Pertama. Ada ide. Mengenakan PPN. Atas transaksi cross border. Ini saya sepakat. Dan ini kajian kami. Dari awal. Sebelum menamakan omnibus. Sudah. Kita masukkan. Jadi siapapun. Nanti. Yang berjualan. Barang. Atau jasa. Ke Indonesia. Tetapi identitas asing. Harus. Mengenai PPN. Itu demi fairness. Dengan Tokopedia. Bukalapak. Dan sebagainya. Saya sepakat. Mereka akan menjadi BUT. Akan subjek pajak. Lalu membayar PPH. Kalau anak trit. Yang menghalangi mereka. Jadi BUT. Apa terjadi. Mereka akan dikenai. Pajak transaksi elektronik. PTE. Ini pajak baru. Bukan pajak penghasilan. Jadi kita membangun. Satu rezim. Di luar. Yang sudah ada. DPI PPH. Ada pajak elektronik. Di OECD. Dibuat. Dua pilar. Pilar satu. Itu pilar income tax. Pajak penghasilan. Ada tiga kan. Mau signifikan economic present. Marketing intangible. Atau user participation. Yang pilar dua. Minimum tax. Dasar dari penjualan. Yang PTE ini. Nah kita. Tiba-tiba. Membelok kesana. Ini sudah dari pertanyaan. Padahal OECD sedang. Finalisasi. Nah. Pertanyaan berikutnya. Apakah Omnibus. Itu bisa menjawab. Is of doing business. Ini problem kita. Sudah dijawab. Sebagian belum. Kepastian politik. Padahal banyak dikeluarkan oleh pengusaha. Dan sistem monotel. Kebijakan monotel. Juga belum. Nah jangan sampai tidak tersentuh. Karena penelitian kami. Menunjukkan. Semua indikator ini membaik. Indonesia lima tahun terakhir. Tapi. Investasi tidak meningkat. Signifikan. Nah jangan-jangan tadi. Problemnya itu. Bukan EODB. Yang membuat investor. Memasuk ke Indonesia. Kalau survei World Bank. Nomor satu. Jelas. Political certainty. Nomor dua. Jaminan dari government. Dan nomor tiga. License. Baru pajak nomor empat. Itu saya kira perlu di. Pajak atas. Ekonomi digital. Ini menurut saya menjadi. Pertanyaan. Perdebatan ekonomi digital itu. Selama ini. Pro kontra. Yang tidak jelas. Karena. Menurut kami. Seharusnya. Ada negara yang perlu dipahami. Ada kejala yang. Berbeda. Digitalasi itu. Dematerialisasi. Dan dipancar intensifnya. Lalu. Soal kedaulatan. Dan. Isunya. Isu subjek. Ini. Yang sekarang. Terjadi. Kita ingin memanjaki. Ekonomi digital. Omnibus ini. Bukan panas sehat. Bukan obat. Yang menyembuhkan. Segala penyakit. Maka harus diperlukan. Dan. Masa yang tepat. Sekala prioritas. Dan komitmen. Untuk implementasi. Nah. Setelah digital. Menurut kami. Batu uji. Apakah. Omnibus ini. Sudah. Mengambil. Mengadopsi. Ciri-ciri dari. Digital ekonomi. Misalnya. Kemudahan. Kecepatan. Murah. Dan sederhana. Itu penting. Nah. Kita perlu merumuskan ulang. Masuk tujuan Omnibus. Supaya komplementer. Dan. Kompatibel. Dan terakhir. Komentar saya. Untuk e-commerce. Dan lain-lain. Harus tersebut. Forum multi pihak. Sangan sebiak pemerintah. Bikin aturan. Diterapkan. Kita harus belajar. PMK210. PP80. Yang akhirnya. Malah. Tidak membuat kita kemana-mana. Karena tidak membangun ekosistemnya. Hanya saja pelajaran bagi kita. Dan mudah-mudahan. Dengan pengalaman ini. Omnibus bisa lebih baik. Meskipun. Saya tidak yakin. Di DPR. Bisa mendapatkan banyak lakukan. Dan mudah-mudahan. Kita bisa berjuang untuk itu. Offline. Online. Hanya cara berdagang. Pada akhirnya. Yang penting. Semuanya nanti. Diuntungkan. Masuk. Yang penting. Yang penting. Pengalaman. selamat menikmati